assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya salam seniman api di video kali ini saya berbagi cara las pipa sanitari teman-teman langkah-langkahnya seperti ini ini adalah selang impus dalamnya pipa teman-teman pakai gas argon ini adalah regulator nanti kalau dibuka jarumnya akan naik seperti ini nanti ini akan menyembur kedalamnya pipa untuk impusnya pipa sanitari ini teman-teman dan ujungnya sana itu dilubangin kecil agar gas argonnya keluar jangan sampai tertutup teman-teman caranya seperti ini teman-teman cukup mudah dan gampang tinggal keramiknya ditempelkan seperti ini dan digoyang seperti dalam video ini dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman pemula khususnya disini saya memakai keramik nomor enam teman-teman dan untuk jarum argonnya atau tungsten itu 2,4 mili untuk jenis pipanya ini adalah 316 teman-teman karena ini pipa digunakan untuk produk makanan dan minuman makanya dalamnya itu wajib di infus menggunakan gas argon agar hasilnya itu halus nanti di akhir video ada hasilnya teman-teman dalamnya itu halus tidak keriting dan saya ingatkan terutama untuk teman-teman pemula kalau melakukan pengelasan stainless itu dalamnya wajib di infus teman-teman karena kalau tidak di infus nanti hasilnya keriting selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini saya menggunakan amper 60 mesin lastnya maksimal amper 200 teman-teman dan ini gas argonnya saya buka 10 untuk gas argonnya minimal 10 teman-teman dan yang jarum yang ini itu isinya tabung argon selamat menikmati terima kasih 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 men повisi di Davidson terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih depositenya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamatkan menansi Ini hasil luarnya seperti ini Sama seperti dalamnya tadi Oke demikian video singkat dari saya teman-teman Semoga bermanfaat Nantikan video-video saya selanjutnya Dan jangan lupa mohon tolong dibantu Subscribe, like, komen, dan share Terima kasih Salam seriman api Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati